Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa evakuasi sepasang buaya peliharaan warga di permukiman pada penduduk Jalan Utan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat oleh petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam berlangsung dramatis. Keberadaan buaya tersebut meresahkan warga, terutama anak-anak. Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta Pusat langsung diterjunkan ke lokasi guna mengevakuasi sepasang buaya peliharaan warga di kawasan pemukiman padat penduduk Jalan Utan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat. Proses evakuasi berlangsung cukup dramatis, di mana petugas harus menangkap buaya dewasa yang bersembunyi di dalam kamar mandi lantai satu. Evakuasi selanjutnya dilakukan petugas terhadap buaya kedua yang ada di lantai dua rumah. Meski merupakan hewan peliharaan sang penghuni rumah sejak masih bayi, petugas tetap harus berhati-hati saat mengevakuasi buaya itu. Evakuasi dua ekor buaya peliharaan ini dilakukan karena warga resah. Sudah sekitar beberapa tahun ya, kayaknya hampir lima tahun aneh dekat. Karena dari kecil, dari sekiling, dari masih seperti kadal, seperti diawak lah kecilannya. Ini bapak, keluarga itu memang koleksi hobi atau apa? Memang anaknya yang hobi, dia punya komunitas pencinta binatang yang buas seperti itu ya, kayak sebuahnya, kayak diawak, kayak gitu. Dengan cara dibungkus dan diikat pada bagian mulutnya, kedua hewan melata tersebut akhirnya berhasil dievakuasi petugas dan langsung dibawa ke kantor BKS Desa Lemba. Dari Jakarta, Ihsan Riansyah, Nusantara TV melaporkan.